Deddy Mulyadi rupanya tengah mengungkap rahasia besar terkait identitas putra sulungnya Maulana Akbar Ahmad Habibi atau yang akrab di Sapa A.A. Ula. Siapa sangka selama ini Deddy Mulyadi rupanya tak pernah bercerita pada sang anak jika ia pernah memiliki istri pertama. Sosok istri pertama Deddy Mulyadi tersebut bukanlah N. Ratna Mustika yang kini menjadi Bupati Purwakarta. Istri pertama Deddy Mulyadi rupanya sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Sejak itulah anggota DPR RI ini menikah lagi dengan N. Ratna Mustika. Selama itu pula putra Deddy Mulyadi menganggap jika N. Ratna Mustika adalah ibu kandungnya. N. Ratna Mustika yang kini tengah menggugat cerai sang ayah adalah ibu sambungnya. Hal ini terungkap setelah Deddy Mulyadi mengajak sang putra pertama kali ke makam mendiang istri pertamanya. Deddy Mulyadi pun memeluk A. Aula yang menangis di pusara ibu kandungnya untuk pertama kali. Mantan Bupati Purwakarta itu pun mengungkapkan nama istri pertamanya yang meninggal dunia tiga bulan setelah melahirkan A. Aula. Deddy Mulyadi pun berterima kasih kepada Sri Mulyawati yang telah melahirkan A. Aula yang kini telah tumbuh dewasa. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!